Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 99 yang beranggotakan Dina, Naka, Tia, Sandra, Dinda Intro Halo teman-teman Sekarang kita udah sampai di tujuan pertama kita Yaitu di Puspa Iptek Sundial Intro Puspa Iptek Sundial ini adalah wahana pendidikan Yang terletak di wakawasan Kota Baru Parahyangan Pada Larang Bandung Barat, Jawa Barat Puspa Iptek Sundial diresmikan pada tanggal 11 Mei 2002 Sebelumnya, kalian tau gak sih kepanjangan dari Puspa Iptek Sundial ini? Kepanjangan dari Puspa Iptek Sundial itu adalah Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serta Sundial adalah jam matahari Kita cerita-cerita sedikit yuk tentang Puspa Iptek Sundial ini Nah teman-teman, mulai tahun 2013 Area alat peragaan di Puspa Iptek Sundial juga diperluas loh Serta fasilitasnya diperlengkap Seiring dengan semakin tingginya minat dan kepediaan masyarakat terhadap dunia pengetahuan dan juga teknologi Sundial ini memiliki lebih dari 180 alat buah peraga interaktif Sehingga pengunjung dapat mencoba sendiri dan eksplorasi alat-alat peraga tersebut Kalian jangan-jangan khawatir ya kalau gak bisa menggunakan alat peraga tersebut Karena ada kakak pendamping yang bakal ngasih tutorial ke kalian gimana cara alat tersebut digunakan Oh iya teman-teman, Puspa Iptek Sundial ini juga punya keunikannya loh Keunikannya adalah gedungnya sekaligus berfungsi ganda sebagai jam matahari Jam matahari yang terdapat di Puspa Iptek pun tidak hanya satu Melayakan dua buah, yaitu jam matahari horizontal dan jam matahari kartikal yang terpadu menjadi satu kesatuan Yuk teman-teman yang suka tentang ilmu pengetahuan dan juga teknologi Jangan lupa datang ke Puspa Iptek Sundial ini ya Dijamin bermanfaat loh Nah teman-teman, sekarang kita udah berada di objek perwisata kedua Yaitu The Grid Asia Afrika Lembang Yang bisa kalian kunjungi di Jalan Raya Lembang, Bandung No. 71 Budang Kahuripan, Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat Sebelum lanjut, kalian tau gak sih kenapa destinasi ini disebut dengan nama The Grid Asia Afrika? Hal itu dikarenakan terdapat miniatur destinasi wisata terkenal dari tujuh negara yang berdiri Ada pun negaranya yang ditampilkan itu berasal dari benua Asia dan juga Afrika Sesuai dengan namanya, yaitu The Grid Asia Afrika Para pengunjung yang pergi ke The Grid Asia Afrika ini bisa melihat negara seperti Landmark, Thailand, Indonesia, Korea Selatan, Jepang, India, serta negara dari benua Afrika dan juga kawasan Timur Tengah Taman miniatur yang ada The Grid Asia Afrika ini adalah destinasi wisata yang menggambungkan edukasi dengan artistik Kawasan wisata yang mencoba memberikan terutama pengalaman kultural dari berbagai negara tanpa perlu beranjak dari negara kita Indonesia The Grid Asia Afrika terbagi menjadi beberapa area yang ditandai oleh bangunan restoran statif masing-masing negara Dan juga selain menikmati keindahan bangunan-bangunan tersebut Pengunjung di The Grid Asia Afrika juga bisa mencicipi kuliner khas tiap negara Atau juga kalian bisa mencoba pakaian tradisional Kalian bisa menyewa di negara-negara tertentu seperti Jepang dan juga Turki Dan juga setelah kalian bisa melihat miniatur dari negara-negara Kalian juga bisa ke Animal Parknya loh Ada beberapa hewan di sana Yuk buat teman-teman yang mau pergi ke luar negeri tanpa beranjak dari Indonesia Bisa banget nih ke The Grid Asia Afrika Ba ba dum, ba ba dum, ba dum, ba da ba da ba Bisa banget, 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 b